Belasan rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Tenaga Listrik, Keluruhan Kebon Melati, Tenahabang, Jakarta Pusat, Kamis siang 15 Maret, Ludes di lalap sejago merah. Tidak ada korban luka, namun sebanyak 120 jiwa dari 2 RT kehilangan tempat tinggal. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar pukul 12.00 tersebut diduga akibat kosletik listrik dari rumah milik salah seorang warga. Banyaknya bahan bangunan seperti kayu dan triplex serta bahan lainnya yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menyambar ke rumah sekitarnya. Sejumlah pemadam kebakaran dibantu warga berusaha mengadamkan api dengan menggunakan sumber air dari kali yang ada di lokasi sekitar. Sejumlah korban yang rumahnya Ludes terbakar berusaha menyelamatkan sisa-sisa barang berharga miliknya. Kasus tersebut kini masih dalam penyelidikan Polsek Tanah Abang. Dari Jakarta Pusat, Dene Jenudin, Poskota TV melaporkan.